Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya oke kuliah beton protega kali ini saya akan membahas mengenai shield design for priestress concrete Oke kita langsung masuk aja ke materi course outcome pada materi kali ini adalah kalian akan mengerti mengenai prosesir desain untuk beton pertegang dan kalian akan dapat melakukan desain penulangan geser untuk beton pertegang penulangan geser itu maksudnya adalah penelenggakan sangkang ya sekarang kita melihat kebandingan antara beton pertegang dengan beton berturang dalam bidang geser nah seperti yang kalian ketahui baik kalau kalian melihat gambar ini adalah gambar perjanjian tanda untuk bidang geser ya yang ini adalah untuk trafors dan bagian ini adalah untuk internal force Oke kita akan melihat lanjut satu lagi ke gambar B dan C gambar D bagian B adalah gambaran beton berturang dibebenan dengan beban terpusat dan bagian C adalah beton pertegang diberikan beban terpusat nah apabila diberikan beban terpusat yang sama maka akan menghasilkan nilai geser akibat pembenan itu pasti nilainya sama tapi akan apa pertanyaannya apakah berlaku gaya geser yang sama terhadap penampang atau tidak gitu ya Oke ini yang akan kita cari sekarang perhatikan gambar asiran disini dengan lebar DX nah gambar asiran ini gambar yang akan kita tinjau atau akan kita bahas lebih lanjut mengenai apa sih yang terjadi gaya geser di struktur beton tersebut ya Oke sekarang kita lihat di bagian B beton bertulang dan kita dapat lihat ini adalah tulangannya ya oke nah terlihat ada perbedaan antara di beton bertulang dengan beton pertegang kalau beton bertulang dia gambarnya tulangannya adalah cara horizontal full horizontal sedangkan di beton pertegang gambarnya adalah bentuknya melengkung seperti ini nah konfigurasi seperti ini akan menghasilkan atau akan membuat gaya yang berbeda pula atau konstribusinya ada yang berbeda disitu ya untuk terhadap gaya geser yang terjadi nah untuk beton bertulang kita lihat perumusannya VRC VRC itu adalah gaya geser di beton bertulang akan sama dengan gaya geser akibat beban tersebut jadi gaya geser di beton bertulang akan sama dengan gaya geser akibat beban terpusat seperti ini oke nah sekarang kita lihat di bagian beton pertegang untuk beton pertegang pada area ini ini akan terlewati kabel pertegang yang melengkung sehingga dia akan mempunyai sudut alpha nah disini ada kontribusi gaya penahan penahan daripada gaya geser akibat beban nah karena dia bentuknya melengkung dan menghasilkan kenapa apabila kita transformasikan itu menjadi akan menjadi dua gaya yaitu gaya horizontal dan gaya vertikal nah gaya vertikal ini akan mengurangi daripada gaya geser akibat beban luar sehingga nilai total gaya geser di pada penampang itu adalah biaya geser akibat beban akan dikurangi dengan gaya daripada beton pertegang tersebut nah apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari gambar ini A2 gambar ini B dan C kita ambil dapat ambil kesimpulan bahwa gaya geser yang terjadi di beton pertegang akan lebih kecil daripada di beton pertegang nah ini apa impactnya nah impactnya adalah kalau kalian mendesain penulangan geser atau sengkang otomatis akan menghasilkan nilai yang lebih kecil di beton pertegang dibandingkan dengan di beton bertulang sehingga kemungkinan jarak antara antara jarak sengkang itu akan lebih lebar di beton pertegang dibandingkan dengan di beton bertulang Oke Oke kira-kira paham ya mengenai ini ya Oke ini lanjutnya Oke kita lanjut ini membahas mengenai kontribusi daripada gaya geser nah gaya geser ini akan menyebabkan suatu keretakan dimana keretakan ini dapat kalian lihat ada tiga tipe keretakan antara B area A area B dan area C nah area A itu akibat daripada keretakan lentur otomatis yang cirinya adalah letaknya tegak lurus terhadap bidang nah ini bukan karena geser tapi melainkan karena moment bending nah untuk yang bagian B dimana retak tersebut mempunyai bentuk melengkung pertama lurus kemudian bergeser ya miring seperti ini ini disebut dengan flexural shear atau geser mentur nah sedangkan bagian B dimana bagian B ini terjadi di bagian tengah ini disebut dengan webshare atau geser badan nah untuk beton bertegang kali ini kita harus melakukan suatu desain perkuatan dengan tulangan ya untuk di area B dan C jadi kita akan melakukan perhitungan berdasarkan mekanisme keretakan flexural shear crack sama dan yang kedua adalah webshare crack jadi bentuknya ada gini ada ini ya jadi untuk mendesak geser perlu kalian ketahui dulu apakah gesernya itu adalah geser mentur atau gesernya adalah geser badan untuk menentukan kuat geser baton sendiri jadi ada dua bagian ya yang nanti kita harus cari tahu lebih daru flexural shear atau webshare oke nah untuk flexural shear secara sendiri atau geser mentur tidak dapat menentukan dengan perumusan seperti ini ya oke bisa kalian baca dimana ini pertama DP itu kalian harus tentukan dulu DP apakah sama dengan tinggi efektif daripada beton yang bertegang atau 0,8 dikalikan tinggi daripada penampang jadi kalian ambil yang nilai yang paling tinggi kemudian BW tergantung daripada penampang misalnya lebarnya retangular atau web untuk penampang resection kemudiannya fvd vd itu adalah geser akibat daripada berat sendirinya beton ya atau struktur beton fci adalah tahanan gaya geser bentur ya begitu nah nanti yang akan kita cari adalah fci nah vi vi itu adalah gaya geser akibat dari beban luar jadi disini ada keterangannya do to superimpose dead load plus live load at section consider under same loading as moment maksimum MCR adalah satu moment akibat berat sendiri daripada suatu penampang yang dapat mengakibatkan keretakan mentur ya flexural tracking nah kita bisa menghitung MCR ini dengan persamaan berikut ini untuk mencari MCR kita bisa menggunakan persamaan ini ya yang dimana IC adalah moment inerksia yt adalah jarak metralaksis ke titik yang ditinjau atau garis daripada kabah perategang kemudian FC adalah mutu beton FCE adalah tegangan total daripada tempat tegang ya dengan cara mencari FC dengan persamaan berikut ini FCE sama dengan minus PE dibagi AC dikalkan 1 ditambah E dikalkan CB per R kuadrat gitu kalian sudah sama kawan ini di matri sebelumnya ya kemudian untuk FD adalah bending stress dengan persamaan berikut ini FD sama dengan MD dikalkan CB dibagi IC MD adalah momentnya kemudian dikalkan moment yang diletak di lokasi yang kita tinjau dikalkan CB dibagi IC oke untuk websheel kalian bisa menentukan dengan persamaan berikut dimana FPC itu adalah tegangan tekan dari konkret akibat daripada titik berat penampang kalian bisa menentukan dengan persamaan berikut ini FPC sama dengan PE dibagi AC dimana PE adalah gaya tekan dibagi dengan luasan penampang untuk VP sendiri adalah vertical component of press tracing force in cross section jadi sebenarnya gaya vertikal daripada di beton pertegangnya itu sendiri ini dapat dicari dengan persamaan berikut ini VP sama dengan PE dikalkan tangan peta jadi PE adalah gaya tekannya dikalikan tangan petanya berapa ya sehingga menghasilkan gaya vertikal tadi oke selanjutnya ini adalah bagian alai rare untuk mendesain tulangan geser jadi di tab pertama disini ada 2 metode pertama metode desain rinci yang sudah dibahas sebelumnya ya kemudian ada metode desain alternatif nah dari kedua metode ini kalian akan menghasilkan nilai PC yang berbeda-beda ada 3 nih 1 PC ini 2 dan 3 nanti kalian pilih nanti ada contoh soalnya yang akan bisa kalian lihat lebih lanjut oke setelah ini kalian bentukan PC kalian kemudian bandingkan dengan VU dibagi P ya VU dibagi P misalnya kalau tidak maka tidak perlu tulangan badan kalau iya maka diperlukan tulangan untuk menghandle daripada gaya geser yang tersebut ya kemudian ini dicoba VU dibagi P apakah lebih kecil sama dengan PC kalau tidak ke sini ya kalau iya maka gunakan tulangan badan minimum yang diperlukan nah nanti disini seperti tulangan geser di beton bertulang umumnya ya seperti itu sama halnya juga yang kita bikin sebelah sini oke ini untuk bagian alairnya ini disini adalah contoh soal di contoh soal ini soalnya adalah desainlah balok pelotegang sekata alik seperti terlihat di dalam gambar agar aman terhadap kegagalan geser jadi ini adalah bentuk penampangnya dan ini adalah gambar kemanjangnya ia mempunyai bentang sebesar 20 meter kemudian dari lateral aksir atau titik berat penampang terhadap kabel pelotegang dalam 381 meter oke sekarang kita coba kita kerjakan permasalahan contoh soal 1 ini oke tahap pertama kita perlu tentukan dulu kita geser ya ditumpuannya berapa oke yang pertama tentukan kita menentukan VU kita menentukan gaya geser VU lebih dahulu kita tentukan beratnya kita punya VU seberangan koma kedua dikali deadload kita ditambah 1,6 kali liveload ya di semenangan 1,2 kali 1,5 ditambah 5,75 oke ditambah 1,6 dikali 16 maka ini akan menghasilkan 34,3 kilo Newton per meter oke oke sekarang kita cari jaya geser di muka tumpuan jaya geser dibuka tumpuan itu adalah di bagian sini ya misalnya ini balok ini kan balok begini ya nah ini bisa jadi jarak X maka yang dicari di muka tumpuan kita ini ya dengan jarak X ini ya dengan jarak X ini ada reaksi kotakannya di sini di bagian ini nah ini oke ini seperti ini akan menjadi VU semenangan tentunya reaksi perletakan di daerah tersebut ya VU kali L dibagi 2 ini 34,3 dikali tadi 20 dibagi 2 akan sama dengan 343 km oke sampai sini paham untuk mencari jaya geser di muka tumpuan ya jadi kita muka tumpuan di sebagian ini ini akan sama dengan reaksi perletakannya oke sekarang kita cari VN ya VN dan yang dibutuhkan nah maka kita bagi VU dengan P VU dengan P P disini sesuai dengan diagram alir adalah 0,75 jadi 343 dibagi 0,75 akan sama dengan 457,33 Kilo Newton oke oke bagian 2 tentukan kuat deser nominal pada daerah kritis ini itu berada di DP per 2 kenapa DP per 2 memang begitu secara peraturannya ya oke nah DP per 2 dari muka tumpuan jadi kalau kalian lihat tadi di soalnya misalnya ini adalah baloknya oke disini adalah DP yang dimaksud daerah kritis DP per 2 dari muka tumpuan jadi ini kesini nah DP per 2 nah ini dimaksudkan nanti pada area sengkangnya ya itu dimulai dari DP per 2 nah dimulai dari sini gitu ini adalah area kritis oke nah bagaimana menghitungnya untuk buat gesen ya oke kita tentukan dulu DP per 2 nya berapa DP bagi 2 kita tahu di soal ya DP nya adalah 913 1,464 dibagi 2 maka akan semenangan 459 2,232 kilometer oke sudah kita dapat berarti kita cari gaya gaya kuat geser atau sorry sorry gaya digeser di jarak ini DP per 2 ini ya disini berapa V nya oke selanjutnya kita cari gaya geser bidang dalam ya contoh yang tadi yang di step 1 dimana ini ini begini ya jadi ini adalah VU ya ini misalnya bentangnya adalah DP per 2 dengan pembebanan WU ya WU jadi kalau di saat DP per 2 ini W saya bilang ini adalah VU DP per 2 seperti ini sama dengan oke ini yang positifnya WU dikali DP per 2 ya kan setiap ini akan dikurangi dengan PU ya tadi WU nya adalah 34,3 DP per 2 nya ini ya tapi ini kan WU satuannya kilonewton meter maka kita perlu ubah partima 0,232 menjadi meter maka dibagi seribu ya ini dikali partima 9,232 dibagi seribu ini akan dikurangi PU tadi yaitu 343 KM maka ini akan sama dengan minus 327 0,248 KM oke minus ini hanya menandakan tanda ya tapi nanti yang kita ambil adalah besarnya 327,248 nah sekarang kita cari poit geser nominal VN jadi tadi sama rumusnya dengan tadi VN di DP per 2 maka sama dengan PU DP per 2 dibagi dengan V ya jadi 327,248 dibagi dengan 0,75 oke nah ini akan sama dengan 436,328 KM Newton oke ya sampai sini paham 3 5 5 6 9 8 10 9